Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial Nah, jadi di video kali ini saya mau kasih tau kalian gimana sih cara screenshot iPhone panjang Nah, jadi buat kalian yang belum tau caranya screenshot artikel Ataupun di situs-situs yang mau kalian screenshot kan kalau artikel itu panjang biasanya Nah, kita mau ambil semua satu halaman itu gimana caranya pakai screenshot iPhone Oke, kalau gitu langsung aja kita buka aja iPhone-nya Nah, disini kita masuk ke browser Safari ya Nah, ini dia setelah itu sebagai contoh disini misalkan kita cari spesifikasi Nah, misalkan saya cari spesifikasi iPhone ya kan Nah, terus saya buka nih situsnya Nah, ini kan panjang ya artikelnya Kita mau ambil nih satu halaman Nah, langsung aja coba kita screenshot Oke, kalau udah keambil kita buka Nah, terus di bagian sini ada option tuh ya Pool page Nah, ini kita pilih pool page Nah, otomatis ini Sorry, sorry Ini bakal ke screenshot panjang tuh Nah, ini tuh Kita tinggal scroll ke bawah Ini dia bakal keambil semua teman-teman ya Nah, satu halaman ini bakal ke screenshot semua Kalau misalkan udah, kita tinggal down aja Oh ya, sebelum itu kita juga bisa edit ya Misalkan kalian mau lingkarin kayak gini Kayak gini Dan ini kita bisa ganti-ganti tuh Toolsnya disini ada warna Ataupun ada penghapus juga tuh Ya, jadi kurang lebih Kayak gitu caranya untuk screenshot pool page Atau screenshot panjang di iPhone Nah, kalau misalkan udah, kita down aja Terus disini kita save pdf to file Nah, kita save pdf Nah, oke Kalau misalkan ini kita mau taruh di folder sini Kita save aja Oke Itu udah jadi Filenya sekarang kita coba buka Di file Nah, ini dia tadi yang recent ya Yang tadi kita screenshot panjang Tuh, ini kita buka Kita bisa scroll ke bawah Ini hasil screenshot-an ya teman-teman ya Bukan di website lagi Jadi udah jadi pdf dia Tuh, oke Nah, kurang lebih Caranya seperti itu aja Untuk screenshot iPhone panjang Oke, terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Pintu Tutorial Bye-bye